Kasus ilegal akses database kependudukan diungkap jajaran Ditres Krimsus, Polda, Jawa Barat. Ditres Krimsus, Polda, Jawa Barat, Kombes Pol Arif, Rahman mengatakan bahwa database ilegal tersebut digunakan untuk membuat kartu prakerja fiktif yang merupakan program pemerintah. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari kegiatan patroli tim siber Polda Jabar untuk melihat adanya dugaan pemalsuan kartu prakerja. Kasus ini ditemukan di Kota Bandung dan Samarinda. Dalam geral perkarga ada 4 tersangka yang melakukan kegiatan ilegal tersebut. Di sini kami akan menyampaikan terkait pengungkapan perkara ilegal akses. Ilegal akses database kependudukan yang digunakan untuk membuat kartu prakerja fiktif yang merupakan program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.